DPD tidak untuk diobral. Kabar baik datang dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Baik karena Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD khususnya menyangkut status mereka sebagai mantan terpidana. Kini ex-pesakitan tak bisa begitu saja mencalonkan diri sebagai senator. Dalam sedang putusan kemarin, Majelis menyatakan bahwa Frasa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun tak lagi cukup sebagai syarat. Mereka tak bisa ujuk-ujuk bisa berkompetisi menuju Senayan. Kalau dulu, pagi keluar dari penjara, siangnya bisa mendaftar. Kali ini, tidak. Ada persyaratan tambahan yakni mantan terpidana harus sudah melewati waktu lima tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara. Mereka juga tetap diwajibkan secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Kita mengapresiasi perludem yang mengajukan judicial review atas Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan pasal 182 huruf G tersebut. Pun, kita memberikan penghormatan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dalam waktu singkat hanya satu setengah bulan setelah uji materi diajukan mengabulkan permohonan itu. Melarang ekster pidana untuk bisa langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah langkah apik demi menghasilkan senator yang baik. Itu keputusan cukup berkelas untuk mendapatkan wakil-wakil daerah yang punya integritas. Bagaimana kita bisa berharap DPD berkualitas jika diisi oleh para bekas narapidana yang baru saja lepas dari penjara? Bagaimana kita bisa mengapungkan asa DPD berintegritas jika dihuni oleh para terpidana kasus korupsi yang baru saja keluar dari jeruji besi? Harus kita katakan syarat awal pencalonan anggota DPD jauh dari cukup untuk dapat menyaring orang-orang berkualitas dan berintegritas. Benar bahwa mereka bisa mencalonkan diri asal mengumumkan latar belakangnya sebagai ex-narapidana. Akan tetapi siapa yang bisa menjamin rakyat menjadikan hal itu sebagai pertimbangan utama untuk menjatuhkan pilihan? Ketika kedewasaan berpolitik kita belum begitu matang, tatkala politik uang masih memegang peranan, latar belakang kandidat sulit diandalkan sebagai syaringan bagi pemilih. Putusan MK menetapkan masa tunggu bagi calon anggota DPD adalah wujud keselarasan dan konsistensi dengan putusan sebelumnya untuk anggota DPR dan DPRD. DPD dan DPR sama-sama lembaga perwakilan yang dipilih melalui proses pemilu. Tugas dan fungsi mereka pun mirip. Karena itu, aneh. Sangat aneh jika keduanya diperlakukan berbeda. Kalau untuk menjadi anggota DPR dan DPRD ex-terpidana, harus menunggu lima tahun setelah bebas, kenapa DPRD tidak? Keduanya memang beda kamar, tetapi satu rumah, rumah parlemen. Sehingga tak seharusnya dibeda-bedakan untuk masuk ke dalamnya. Itulah pertanyaan publik yang kemarin akhirnya dijawab dengan cukup tepat oleh MK. Memberikan jedah lima tahun bagi ex-terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD adalah jalan tengah yang baik. Sama baiknya ketika persyaratan itu dibuat untuk DPR dan DPRD. Memang akan jauh lebih baik jika terpidana khususnya koruptor di blacklist selamanya dalam kontestasi menjadi wakil rakyat. Namun, karena opsi itu teramat sulit terrealisasi, pemberlakuan masa tunggu penting guna memberikan efek jerah sekaligus daya cegah kepada mereka untuk langsung menjadi pejabat politik. DPD memang tak sekuat DPR. Untuk pemilu 2024, pendaftaran anggota DPD pun sepi peminat. Namun, DPD tetaplah lembaga terhormat sehingga orang-orang yang mengisinya harus terhormat. DPD tidak untuk diobral, tidak boleh gampangan. Ia harus ditempati oleh figur-figur berkualitas, punya kredibilitas, bukan orang-orang yang baru saja melepas status narapidana. Pemirsa DPD tidak untuk diobral. Ini adalah tema besar editorial media Indonesia hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telpon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami harus tidak sejenak. Se saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Kami sebenarnya pagi ini sudah terhubung dengan satu narasumber, tapi sebelum saya membahas lebih lanjut dengan narasumber saya pagi hari ini, saya terlebih dahulu ingin meminta pendapat atau sikap atau pandangan dari Mas Arief terkait dengan DPD tidak untuk diobral. Ada yang bertanya sebetulnya, lima tahun ini cukup tidak ya? Kalau Mas Arief melihat ini cukup untuk menahan tidak? Kalau mengikuti emosi ya, dan kita kan tidak boleh mengikuti emosi. Karena ada undang-undang dasar yang kita harus hormati. Harusnya koruptor tidak jadi wakil rakyat. Tetapi, karena ada pasal 27 yang menyatakan bahwa kita berhak, warga negara itu berhak dipilih dan memilih, kita harus hormati tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Hakim MK. Dan dalam hal ini ya memang kita harus berterima kasih juga pada Perludem yang telah mengusulkan, meskipun permintaan mereka tidak dipenuhi sepenuhnya oleh Hakim, hanya sebagian. Dan itu merupakan salah satu hal yang sama-sama kita lihat. Mudah-mudahan masa tunggu, masa tunggu lima tahun ini merupakan sebuah aspek yang efektif buat menjadi sebuah saringan agar para koruptor yang baru saja menanggalkan status narapidananya tidak langsung masuk ke parlemen. Apakah itu sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD. Jadi mudah-mudahan lima tahun yang digariskan oleh MK belakangan ini, karena kan DPRD sudah duluan beberapa bulan lalu, sekarang DPD itu merupakan sebuah penyelarasan dalam regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, dan ini merupakan sebuah aspek yang mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk merapatkan lagi saringan kita siapa yang akan duduk di DPR atau di parlemen nantinya. Baik, ada filter di situ dan setidaknya antara DPR, DPRD, dan DPD sudah sama begitu ya persyaratannya untuk penyaringannya itu. Oke, Mas Arief kita pagi ini juga melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan Khairul Fahmi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Selamat pagi Mas Fahmi. Selamat pagi Mas. Baik. Mas Fahmi kalau Anda melihat sikap yang diambil atau putusan yang diambil oleh MK memberikan, tadi kalau saya pinjam bahasa dari Mas Arief adalah penyaringnya ini adalah harus ada masa tunggu lima tahun juga untuk DPD, sama seperti DPR dan juga DPRD. Apa respon Anda, Mas Fahmi? Ya, putusan MK ini sebetulnya adalah bentuk konsistensi MK terhadap beberapa putusan sebelumnya, baik di tahun 2019 ataupun di tahun 2022 yang juga menguji norma yang sama yang berlaku bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang menyaratkan bahwa bagi calon legislasi maupun kepala daerah itu tidak boleh mereka itu adalah orang yang pernah dipidana penjara dengan tutupan lebih dari lima tahun. Kecuali kalau mereka itu sudah selesai menjalani masa hukuman, kemudian jadah lima tahun, lalu kemudian mereka mengumumkan itu kepada publik. Saya kira masa tunggu itu menjadi sangat penting bagi seorang mantan terpidana korupsi karena korupsi itu adalah bagian dari kejahatan dalam jabatan. Kalau seandainya orang yang pernah dipidana karena menyalahgunakan jabatannya, lalu setelah selesai menjalani pidana, dia diizinkan kembali menduduki jabatan yang mungkin saja, dia kembali mengulangi perbuatan itu, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena itu, masa tunggu bisa menjadi masa di mana seorang mantan terpidana korupsi itu bisa kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, mengevaluasi diri, lalu kemudian baru boleh kembali ikut pertanding untuk mengikuti atau mengisi jabatan yang dipilih dalam pemilu. Begitu, Mas. Kalau dari sudut pandang Anda, seberapa efektif sebetulnya upaya masa tunggu lima tahun ini untuk menciptakan parlemen yang memang betul-betul bersih dari perilaku korup, Mas Fahmi? Masa tunggu ini sebetulnya hanya bagian saja dari banyak hal yang perlu dilakukan untuk mempenangi agar parlemen itu tidak diisi oleh orang-orang yang bermasalah integritasnya. Saya meneliti pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berkenaan dengan syarat-syarat bagaimana menghasilkan pejabat yang berintegritas dan berkapasitas. Jadi, ada dua syarat penting yang perlu dimiliki oleh pejabat publik yang dipilih dalam pemilu. Pertama, dari segi kualitas, mereka harus mumpuni. Mereka paham dengan tugas-tugas yang mereka akan melaksanakan baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah ataupun pejabat ekskutif. Yang kedua, mereka itu mesti punya integritas. Integritas itu artinya satu antara kata dan perbuatan. Mereka jujur. Mereka itu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat mereka mengembannya. Salah satu bentuk untuk menjaga integritas itu tentunya mereka haruslah orang-orang yang terjauh dari segala bentuk perbuatan penyalahgunaan jabatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, jeda ini sebetulnya lebih ke bagaimana kita menjaga integritas pejabat-pejabat yang dipilih dalam pemilu itu. Dengan adanya jeda jabatan, orang-orang yang melakukan atau mengembangkan jabatan hari ini itu mesti berpikir dua kali. Kalau mereka sempat melakukan perbuatan tindak binana korupsi, maka mereka akan dihukum binana penjara. Lalu kemudian mereka pun akan dihukum. Dalam tanda petik ya ada tambahan dalam sisi bahwa mereka harus cedak untuk tidak menjabat atau tidak mengajukan diri dalam jabatan-jabatan publik itu. Selain itu banyak langkah lain ya yang perlu dibenahi juga untuk mewujudkan anggota legislatif yang berintegritas itu. Mekanisme kerja, pola kerja, lalu kemudian pola hubungan dengan partai politik, pola hubungan dengan konstituen, banyak hal lain sebenarnya Mas yang kemudian penting untuk dilakukan, untuk mendorong supaya integritas dari anggota legislatif itu dari hari ke hari itu kita dikatkan. Di samping apa yang hari ini sudah diputus oleh NK. Baik. Tapi Mas Fahim begini, yang saya khawatirkan adalah justru ketika ada masa tunggu yang diberikan oleh nantinya ya, oleh pihak KPU sebagai persyaratan pencalonan DPD, kan bisa saja, bisa saja mereka, oke saya tidak bisa maju, tetapi saya pasang orang untuk maju di DPD, di pemilu 2024. Kemudian mereka mengendalikan orang-orang itu. Bagaimana Mas Fahim menyoroti hal ini? Ya kalau itu dilakukan, jarak antara upaya dia untuk mendorong orang maju dengan tindak peperbuatan yang mungkin menyalahgunakan, itu kan ada gap, pasti ada gap. Karena siapapun yang kemudian didorong maju oleh orang-orang tertentu, mungkin dia mantan terpilana korupsi, lalu dia menuruh orang tertentu maju, orang tertentu itu belum tentu juga, menjadi orang yang kemudian akan kita duga melakukan penyalahguna nantinya, belum tentu. Karena setiap orang itu kan punya standar nilai berbeda. Oleh karena itu, kalau dia pun mendorong orang lain, yang harus diawasi ya orang yang kemudian didorongnya itu, agar kemudian tidak menyalahgunakan wonang, menyalahgunakan kekuasaan yang dia pegang, dan terjebak ke praktek korupsi dalam melaksanakan jabatan itu. Oke, baik. Mas Fahmi tadi dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo, bahwa idealnya adalah memang kalau untuk napi koruptor, memang sebetulnya tidak bisa lagi, atau kalau perlu di-blacklist saja lah untuk menjadi seorang legislatif. Tetapi di sisi lain tadi ada hal lain, yang juga membuat hal ini sulit terrealisasi, bahwa setiap warga Indonesia ini punya hak dipilih, dan hak memilih begitu. Mas Fahmi, apakah ada hal lain sebetulnya yang mempersulit napi korupsi ini untuk di-blacklist dari gelaran pesta demokrasi di Indonesia? Ya, saya di penelitian saya di tahun 2017, justru rekomendasi saya jedanya itu 10 tahun, dua periodi pemilu. Tetapi dasarnya adalah ketika ada jeda 5 tahun, ada juga kasus orang yang terpilih kembali itu, melakukan tidak peranak korupsi kembali. Jadi jedanya itu masih diperpanjang. Namun, MK kan dalam pendirian, memberi ruang itu cukup ya, jeda itu cukup 5 tahun, karena waktu 5 tahun dianggap memadai lah ya, untuk memberi efek kepada orang yang pernah melakukan korupsi, untuk kembali mengajukan diri. Kalau sepenuhnya ditutup, ini memang akan punya problem terkait dengan bahwa, setiap orang itu punya hak untuk dipilih dalam pemilu. Dan tindak pidana korupsi yang dia lakukan, hukuman bagi dia sudah cukup. Tindak pidana apa? Hukuman penjara, ataupun hukuman badan, ataupun hukuman denda yang dibebankan kepada dia. Jadi, hukuman itu sudah dianggap cukup untuk membalas dalam terpetik, ataupun menjadikan ajang untuk menyadarkan dia untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sementara masa jeda, ini sifatnya sebenarnya lebih sebagai tambahan saja ya, tambahan saja agar menyadarkan yang bertangkutan, agar kalau dia kembali ingin mencalonkan, dia harus refleksi diri, menyatu dulu dengan masyarakat, kemudian lihat bagaimana perkembangan, bagaimana situasi, bagaimana kesadaran dia terhadap, bahwa kita penting loh, mengelola negara itu secara jujur, menjauhkan diri dari segala praktek korupsi itu. Jadi, menurut saya memang kalau dibatasi sama sekali, ditutup sama sekali, itu sesuatu yang tidak memungkinkan, karena konstitusi kita memang memberi perlindungan atau memberi jaminan terhadap masyarakat itu, sesuai dengan pasal 7 itu. Baik, terima kasih pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Mas Harul Fahmi, sudah berbagi sudut pandang di editorial media Indonesia pagi hari ini. Mas Harif, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fahmi, bahwa yang lebih penting adalah, kalau saya takut adalah introspeksi ini. Saya layak atau tidak untuk maju lagi menjadi seorang senator begitu ya di pemilu berikutnya. Kita akan bahas ini, tapi usai heternya sepukul 7 ya, Mas Harif. Pemirsa Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, seperti biasa di segmen 3 ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan bagaimana aspirasi masyarakat. Tetapi sebelum saya dengar dan kita mendengar bersama bagaimana suara masyarakat terkait dengan tema kita hari ini, saya mungkin ke Mas Arief terlebih dahulu soal pertanyaan saya di segmen kedua tadi ya. Bahwa Mas Fahmi tadi mengatakan ada filter lainnya yang harusnya bisa dilakukan adalah introspeksi diri dari sang mantan rapi dana. Itu bisa dilakukan Mas Arief? Saya yakin bisa ya. Banyak orang yang masih punya nurani yang merasa bahwa oke, saya adalah orang yang fit untuk bisa menjadi wakil rakyat. Apakah itu DPR, DPRD, atau DPD. Atau ada yang mungkin orang yang bilang bahwa oke, saya memiliki catatan track record personal yang sudah tidak baik dan saya merasa bahwa itu bukan suatu hal yang bisa jadi modal kuat bagi saya untuk maju sebagai wakil rakyat, itu ada juga. Tetapi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu menjadikan itu sebagai satu-satunya benteng untuk mencegah akan ada tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu ibaratnya bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada siapapun. Apalagi di parlemen. Yang paling penting adalah kita sudah memiliki benteng-benteng yang lain. Ada berbagai macam institusi yang kita akan gunakan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ada Kejaksaan, ada PPATK yang bisa menelusuri banyak hal yang terkait dengan aset-aset kita baik yang diperoleh secara wajar ataupun tidak wajar. Itu merupakan satu hal yang kita akan gunakan. Sehingga yang namanya personal conscience itu memang perlu. Tetapi tidak perlu kita khawatirkan kalau itu tidak berhasil karena kita masih punya benteng yang lain. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan tema kita pagi hari ini DPD tidak untuk diobral. Yang pertama adalah Pak Edward di Bengkulu. Kita akan sapa. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Metro TV. Baik. Silahkan, Pak Edward. Saya agak anu dengan judulnya bahwa DPD jangan diobral itu. Terlalu provokatif seperti itu. Jadi begini. Kita kan harus tahan konstitusi. Bahwa undang-undang kita mengatakan rakyat itu bebas dipilih dan memilih. Itu yang pertama kunci. Yang kedua, mahkamah konstitusi kita tahan konstitusi. Apa yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi harus kita patuhi. Yang ketiga, ada filter lain yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Yaitu rakyat itu diajar berpolitik dengan baik. Jangan mereka memilih karena transaksesional atau emosional. Rakyat harus diajar memilih dengan rasional. Lah kalau mereka sudah tercelak, apapunnya karena sudah melakukan penjahatan luar biasa yaitu korupsi, ekstraordinat krim, lah ya jangan dipilih. Kalau rakyat pasti memilih, rakyat resikonya begitu. Tetapi ada juga yang sudah mereka intervensi diri seperti yang disampaikan tadi bahwa mereka akan sadar untuk ini saya akan mengabdi sepenuhnya kepada bangsa setelah saya mengalami. Nah ini fungsi lapat. Penjara itu fungsinya pembinaan kan. Tidaknya di dalam penjara itu betul-betul mereka dibina. Tetapi kita lihat kalau korupter-korupter itu malahan seperti di hotel bintang mereka ditekan miskin hidup. Dengan pasit kita semua-semua. Jadi pembinaannya kurang. Nah ini fungsi lapat juga untuk pembina mereka. merupakan alat mereka, merupakan mental mereka. Untuk jadi orang yang baik. Orang yang ingin mengabdi kepada negara. Tapi mereka ingin mengabdi sebagai DPD tinggal rakyat yang berpikir. Orang ini sudah terselah. Apakah bisa dikenai atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus selamat pagi. Silahkan Pak Yunus. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Paham ingin DPD tidak untuk diobrol. Yang kami ketahui sebagai masyarakat biasa, warga awam di Tanjung Selor Kabupaten Bungan Provinsi Kalimantan Utara bahwa DPD itu adalah tenang-tenang berhormat masa kami mengapresiasi adanya aturan-aturan yang telah dikupukan, yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi kita tetap juga mengatai hak pribadi. Orang untuk dicangunkan di pinggir. Tetapi mari patuhi kita di tentuan peraturan yang ada. Bahwa adanya, dimatakan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan, keadilan dan terusnya. Harus dipatuhi. Apalagi lima tahun setelah itu baru boleh. Nah ini maksudnya, supaya kita jangan main-main dengan perbuatan-perbuatan yang dalam artian perbuatan menjadi uang rakyat. Dan seperti ini, jatinya harus digunakan untuk membangun Indonesia dalam kemaslahatan dan perbuatan warga masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita satu-satunya hati peraturan ketentuan yang ada. Masih banyak juga tamu-tamu lain yang terbaik. Kami hormat untuk seluruh anggota DPDE ini. Baik, Pak Yunus. Ya, kita sudah dapatkan poinnya. Kita ke penelepon terakhir. Ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Silakan, Pak Ramadhan. Apa yang menjadi sudut pandang Anda soal tema kita pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masarif, terima kasih Metro mengangkat judul DPD tidak untuk diobral. Tapi saya setuju keputusan MK itu memberi waktu lima tahun untuk bisa mencalonkan lagi. Pengampunan ini Allah saja mengampuni orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap negeri ini. Mudah-mudahan dengan kezalimannya itu dia sadar diri bisa membangun negeri ini. Tetapi fan yang paling penting itu untuk DPD Pasarif, hampir 20 tahun kita memiliki anggota DPD se-Indonesia ini 4 orang per provinsi Jambi. Kami rakyat Jambi, saya sendiri, sejarah pribadi, mempertanyakan ide besar apa yang dimunculkan selama 20 tahun untuk membangun negeri ini, Pak Arif. Saya belum mendengar itu. Sebagai contoh kecil saja, contoh nyata saja di Jambi ini, Pak Arif. 85 km jalan dilalui oleh 13.000 kenderaan batu bara. Apakah ini melanggar undang-undang atau tidak? Kami pun tidak tahu ada undang-undang Minerva dan sebagainya. Sekarang, apa isi dari 4 orang anggota DPD itu masyarakat Jambi teresahkan oleh macetnya 85 kg itu harus dilalui selama 10 jam. Jadi, ide-ide besar ini yang kami tunggu apakah itu mantan narapidana atau tidak? Tapi, ide besar untuk masyarakat kecil dinikmati oleh ide-ide besar dari anggota DPD itu. Sampai 20 tahun kami secara jujur mengatakan belum mendengar ide besar untuk membangun negeri yang kita cinta ini. Pak Ramadan, saya ada satu pertanyaan untuk Anda, Pak Ramadan. Menurut Anda, masa tunggu 5 tahun untuk mantan narapidana maju sebagai DPD, menurut Anda sebagai masyarakat cukup tidak? Saya kira cukup, saya kira. Yang paling penting bagi masyarakat itu ide besarnya untuk negeri ini itu yang paling penting. Oke, baik, terima kasih. Pak Ramadan di Jambi sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Ada beberapa poin, Mas Arief, yang disampaikan oleh para penelpon. Kita akan berdasar satu persatu. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Pak Edward sebetulnya soal peran aktif masyarakat. Kedewasan masyarakat dalam berpolitik. Mas Arief, ada tanggapan? Saya pikir itu adalah poin yang sangat bagus ya. Karena di saat kita benar-benar memahami tentang politik uang yang pada dasarnya mewarnai setiap kegiatan pemilihan umum, ada beberapa fenomena yang saya dapati. Bahwa kesadaran masyarakat itu sudah sangat tinggi. Mereka pasti akan memilih semua yang akan mereka ingin pilih. Soal uang, mereka dapati, mereka kantongi, atau mereka tolak, itu urusan kedua. Tetapi pada intinya, mereka pasti akan memilih siapapun yang ingin mereka pilih. Sehingga sekarang tugas kita adalah bagaimana melakukan pendidikan publik yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih paripurna kepada mereka untuk pada akhirnya menghasilkan sebuah pemilihan umum yang jauh lebih berkualitas. Tetapi apa namanya, yang namanya personal choice atau kesadaran pribadi untuk pada akhirnya memilih siapa yang paling berkualitas untuk dipilih, itu memang harus terus menerus kita gemakan kepada publik. Untuk memang tadi yang Pak Edward bilang, bahwa pendidikan politik itu merupakan salah satu hal penting, itu merupakan salah satu poin yang sangat baik ya. Tapi begini, Mas Arif, tadi ada satu poin juga yang disampaikan oleh Pak Edward adalah jangan dari politik uang, sudah Mas Arif singgung sebetulnya, yang kedua adalah jangan hanya berdasarkan emosional saja. Emosionalnya kan ada kedekatan, oh saya kenal Anda dan sebagainya, tapi harus ada betul-betul masyarakat ini men-track, ini orang ini layak atau tidak sih secara kapasitasnya. Sulit tidak Mas Arif untuk mewujudkan hal itu di masyarakat? Salah satu ketentuan di undang-undang, khususnya di pasal 182, pasal 20, 20, yang kemarin oleh MK sudah direvisi, ada sebuah frasa yang bilang bahwa para ex-Napi ini harus deklar, harus menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana. Jadi, dari frasa tersebut atau ketentuan tersebut di dalam undang-undang, publik pasti akan mengetahui bahwa, eh, saya ini mantan Napi. Dan itu akan diserahkan kepada publik untuk pada akhirnya dipilih atau tidak. tetapi itu merupakan salah satu hal yang menjadi bagian dari proses pendidikan politik itu tadi. Apabila publik menyatakan bahwa, eh, dia memang mantan Napi, tapi bukan kasus korupsi, dan dia punya track record yang bagus di bidangnya, kenapa tidak? Betul. Tetapi kalau toh dia merupakan Napi korupsi, yang mau berlagak kembali dan dilindungi oleh konstitusi, ya, itu merupakan salah satu hak yang bisa kita pulangkan kembali kepada para pemilihnya nanti. Jadi, memang proses ini akan menjadi proses yang panjang, tidak selalunya segera berbuah baik, tetapi kita harus percaya kepada publik bahwa mereka punya nurani, mereka punya perhitungan, mereka punya sikap yang harus kita hargai. Oke, baik. Tadi, masyarakat juga punya ambil peran di sini, kalau memang menurut Anda itu tidak layak, jadi ya, jangan dipilih, jangan dikasih ruang untuk menjadi seorang legislator di parlemen begitu ya, atau senator. Nah, satu hal tadi juga disoroti oleh Pak Edward adalah soal pembinaan di lapas ini sebetulnya. Ini sebetulnya fungsi pembinaan kalau, menurut saya, kalau dari perspektif Pak Edward tadi, kalau diterjemahkan kurang lebih begini, kalau di dalam lapas sudah menjalani masa tahanan, keluar dari lapas tetap menjadi seorang koruptor, berarti pembinaan di dalam lapas kurang maksimal. Ya, memang ini merupakan sebuah hal yang sangat subyektif ya. apakah orang setelah menjalani masa penghukuman di lapas itu akan benar-benar menjadi kembali anggota masyarakat yang siap untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Apakah akan berhasil atau tidak, itu akan sangat-sangat subyektif dalam kita kembalikan kepada orangnya. tetapi yang paling jelas adalah begitu dia selesai menjalani masa penghukuman pasal ini melihat bahwa segala macam hutang yang kepada publik kepada masyarakat itu lunas. Jadi ditambah lagi sama waktu tunggu 5 tahun. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang kita harus hormati karena itu merupakan sebuah keputusan dari para penjaga undang-undang dasar. MK itu kan penjaga undang-undang dasar kita. dan itu merupakan sebuah hal yang sudah diputuskan kita kawal bersama saja setelah itu. Oke. Mas Arief sebetulnya ini pertanyaan saya ke Mas Fahmi tadi ya ini suatu kekhawatiran yang ada dalam diri saya sebetulnya bahwa ketika orang-orang ini menjalani masa tunggu bisa saja saya katakan bisa saja mereka taruh orang di situ. Oke. Nah ini mungkin tidak itu terjadi. Proses joki politik ini tidak hanya akan terjadi pada DPD. Ya. DPR RI atau Pilkada atau pemilihan-pemilihan juga bisa. Sehingga banyak orang yang mungkin punya resources yang sangat besar tetapi dia tidak eligible di mata publik sebagai seorang pejabat publik yang dipilih ya. Itu akan banyak dan mereka pasti akan memainkannya lewat proksi-proksi yang mereka bisa pasang. Dan itu bukan hanya pada DPD. DPR, DPRD juga bisa. dan saya pikir semuanya ini memang bergantung pada publiknya. Dan pendidikan politik makanya di situ menjadi sangat-sangat penting untuk melihat bahwa oh orang ini proksi. Oh orang ini adalah boneka yang seseorang atau boneka yang sebuah institusi. Jadi itu merupakan sebuah cara di mana kita akan melihat bahwa apakah orang ini akan bermanfaat buat publik akan mewakili wilayahnya dengan baik itu seperti apa dan itu akan hadir melalui pendidikan politik yang pas. Oke, lagi-lagi ini ada di masyarakat bagaimana mereka bisa melakukan penelusuran track record dari para calon mereka di parlemen. Mas Tarif ada satu poin tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadhan di Jambi sebetulnya yang mempertanyakan selama 20 tahun ada 4 orang di DPD tetapi dia tidak tahu ide besar apa yang sudah dibawa. ini kita akan bahas di segmen terakhir Mas Tarif, pemirsa Editorial Media Indonesia akan hadir sesaat lagi kami akhirus tidak sejenak. Kita ada di ujung segmen atau ujung program Editorial Media Indonesia Mas Tarif Pak Ramadhan dari Jambi tadi mengeluhkan begini dia selama 20 tahun tidak mendengar ide besar apa sebetulnya dibawa oleh 4 orang yang selama ini sudah menjadi anggota DPD RI begitu ya pertanyaannya begini yang paling mendasar berarti tidak ada komunikasi yang tercipta antara para senator dengan konstituennya selama ini. Saya tidak ingin mau cepat-cepat melakukan judgment ya ini apakah salah 4 senator Jambi atau salahnya Pak Ramadhan yang kurang mengetahui apa yang menjadi sepak terjang para senatornya salah satu hal yang sama saja yang dimiliki oleh para senator atau para wakil daerah ini adalah reses dimana mereka harus turun secara periodik harus turun ke wilayah pemilihan mereka masing-masing menyerap aspirasi publiknya dan membawanya kembali ke DPD untuk dijadikan bagian dari hak mereka untuk bisa mengusulkan ke DPD atau mengusulkan sebuah undang-undang jadi secara secara mekanisme kerja mereka dalam hal menyerap aspirasi publik itu tidak ada bedanya sama anggota DPR yang beda kan mereka tidak bisa langsung bikin undang-undang mereka tidak bisa langsung bermitra dengan pemerintah dalam menggarap pembuatan undang-undang nah ini yang pada akhirnya mungkin membuat beberapa anggota DPD ini tidak seberapa termotivasi karena powernya lebih kecil daripada anggota DPR meskipun mereka sama-sama anggota MPR tetapi mereka punya power yang lebih kecil dalam hal pembuatan legislasi dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita dorong terus bahwa apapun yang mereka miliki sekarang bukan berarti mereka boleh menikmati posisinya dengan status quo seperti ini ini merupakan sebuah wake up call buat mereka bahwa ada publik yang bilang bahwa selama 20 tahun mereka tidak kenal siapa senatornya dan ini merupakan sebuah catatan buat kita semua dalam hal menyikapi siapa senator kita di parlemen Rina tahu siapa senatornya tidak tahu itu mungkin PR buat kita juga semuanya ya bahwa senator kita harus kita kenal kalau kita punya aspirasi kita punya keluhan kita punya usulan yang terkait kebijakan publik ini merupakan sebuah hal yang kita harus tahu bahwa mereka juga kanal yang bisa kita jadikan saluran untuk bisa menyuarakan aspirasi kita oke tapi jangan-jangan karena tadi yang faktor yang saya bilang less power yang dimiliki oleh DPD ini membuat akhirnya DPD tidak terlalu kuat sebetulnya sudah disuarakan sebetulnya tapi lagi-lagi fungsi mereka kan kalau saya ibaratkan sebagai bridge jembatan saja mereka apapun itu mereka tetap punya tetap punya peran nah sekarang salah satu PRnya yang kita harus tegaskan kepada mereka atau kita semangati mereka adalah bagaimana mereka paling tidak menyerap aspirasi publik terlebih dahulu kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi tahun pasca reformasi itu kita menghadapi beberapa evolusi dalam ketatanegaraan kita kita tiba-tiba punya bicameral system kita punya DPD dan itu merupakan sebuah hal yang baru juga buat kita tapi sekarang setelah reformasi bergulir kita harus memastikan menyemangati mereka meskipun mereka tidak punya power legislation power yang sebesar DPR mereka tetap harus bisa jauh lebih bagus dalam hal menyerap aspirasi publik paling tidak itu dulu oke baik terima kasih Mas Arief Suditomo Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group sudah berbagi sudut pandang di editorial Media Indonesia hari ini terima kasih Pemirsa memang akan jauh lebih baik jika terpidana khususnya koruptor di Black Lee selamanya dalam kontestasi menjadi wakil rakyat namun karena opsi itu teramat sulit terrealisasi pemberlakuan masa tunggu penting guna memberikan efek jeras sekaligus data atau daya cegah kepada mereka untuk langsung menjadi pejabat politik saya Reno Raksa pamit undur diri tetap bersama kami di Metro TV selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati